Yusya berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud, Bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, Bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan, dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Dan menghampurkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasyeh, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi rerun Tuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala. Meremukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya. Dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azaliah dan Maaseah penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan alahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah, dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah alah, dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dan dari orang-orang Manasyeh dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel. Pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu, yang bekerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung, yang oleh Raja-Raja Yehuda dibiarkan robo. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahad dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari. Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat, mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli, dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitra, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan, panitra negara itu, Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada Raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada Raja. Segala sesuatu yang didugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan, dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitra negara itu, memberitahukan juga kepada Raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan Raja. Segera sesudah Raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan, panitra negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, Pergilah, mintalah, petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel, dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan, yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyan kita, tidak memelihara firman Tuhan, dengan berbuat tepat, seperti yang tertulis, dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh Raja, kepada Nabiah Huldah, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel, katakanlah kepada orang, yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku akan mendatangkan mahala petangka, atas tempat ini, dan atas penduduknya, yakni, segala kutuk yang tertulis, dalam kitab, yang telah dibacakan, di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku, dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud, menimbulkan sakit hatiku, dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, yalah wargaku, akan dicurahkan ke tempat ini, dengan tidak padam-padam. tetapi, kepada Raja Yehuda, yang telah menyuruh kamu, untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan ala Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena kau sudah menyesal, dan kau merendahkan diri di hadapan Allah, pada waktu kau mendengar, firmannya terhadap tempat ini, dan terhadap penduduknya, oleh karena kau merendahkan diri di hadapanku, menggoyakkan pakaianmu, dan melangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku, akan mengumpulkan engkau, kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan, ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu, tidak akan melihat, segala malapetaka, yang akan ku datangkan atas tempat ini, dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja. Sesudah itu, Raja menyuruh orang, mengumpulkan semua tua-tua Yehuda, dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, bersama-sama semua orang Yehuda, dan penduduk Yerusalem. Para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar, maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan, dari kitab perjanjian, yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah Raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan, untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian, yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin, ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosya menjauhkan segala dewa kekejian, dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel, beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosya, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka.